Oke Gus, terus kalau kita melihatnya di luar sana kan, ini setiap sesuatu pasti ada konteksnya, Gus. Dan ketika Imam Gozali menuliskan kitab ini, selain perjalanan spiritual beliau juga kan menjawab tantangan zaman itu. Apakah Gus Ulil melihat respon dari publik, yang Gus Ulil sempat bilang juga waktu live, tidak diduga-duga, ternyata banyak yang mengikuti, bahkan sampai nanti akan ada kopi daratnya sekalian. Apakah itu juga sebenarnya menjawab kegelisahan umat saat ini, Gus? Jadi gini, memang betul saya membaca ikhya itu tidak dalam ruang vakum. Saya membaca ikhya itu di dalam satu konteks sosial yang real ya. Saya membaca ikhya ini juga punya niatan. Niatan saya antara lain adalah saya ingin membawa kembali umat Islam ini. Pertama, mengenal kembali teks klasik Islam yang penting. Karena buat saya, setiap bangsa besar itu selalu punya masa lalu. Kalau bangsa besar tidak punya masa lalu, maka susah diundi bangsa besar. Setiap bangsa besar punya memori kolektif yang kaya pada masa lalu. Salah satu yang telah memori yang terkait dengan pemikirannya buku-buku, karya-karya kesarjanaan yang besar yang ditulis oleh para ulang pada masa lalu. Nah, saya ingin membawa kembali umat Islam ini mengenal warisan intelektual besar yang luar biasa kaya di masa lampau. Dan salah satu warisan yang buat saya penting diperkenalkan kembali di era sekarang adalah Al-Ghazali. Kenapa Al-Ghazali dan kenapa konteksnya sekarang yang tepat? Karena begini, Al-Ghazali itu waktu mengarang kitab iqya ini, itu mengalami situasi yang kurang lebih sama dengan yang kita alami sekarang. Yaitu, waktu Al-Ghazali hidup, itu ada pertarungan sektarian antara kelompok-kelompok Islam. Ada kelompok Islam yang mendaku paling benar sendiri, menyerang kelompok Islam yang lain. Ada fanatisme madhab, fanatisme kelompok. Al-Ghazali sendiri waktu muda, waktu beliau ini masih menjadi muridnya salah satu sarjana besar dalam matah syafi'i, yaitu Imam Maharomen di kota Nishakur. Jadi, Al-Ghazali itu perjalanan pendidikannya menarik. Dari desanya, kotanya di kota Tus, di sebuah kota namanya di daerah Kurasan, di Iran bagian utara ke timur, dekat dengan Laut Kaspia. Ada kota kecil namanya kota Tus, dari situ dia belajar ke timur, ke kota Jurujan namanya. Kemudian dari Jurujan, di sana dia belajar sekitar tiga tahunan, kemudian waktu masih muda sekali, waktu masih usia SP atau SMP. Pada masa usia SMA, beliau belajar di kota Nishakur, itu kota intelektual besar di kawasan dunia Islam di daerah Timur. Kedua setelah Baghtar. Disitulah dia bertemu dengan Imam Maharomen, gurunya dia yang paling penting dalam bidang ilmu akhidah dan ilmu fikir. Nah, waktu Ghazali muda, dia itu juga pernah mengalami semacam fase fanatisme manhab. Beliau menulis satu buku yang tentang usul fikir yang apa itu, apa itu, tentang usul fikir. Disitu dia menyebutkan bahwa madhab syafiq yang paling baik dan dia mengatakan sesuatu yang agak sedikit negatif mengenai madhab hanifah. Jadi di kota Khurasan ketika itu ada persaingan madhab yang cukup panas antara pengikut madhab hanifah yang cukup dominan di daerah Khurasan dan madhab syafiq yang agak kurang dominan. Nah, Al-Ghazali membuat komentar yang cukup pedas mengenai madhab hanifah yang membuat orang-orang hanifah marah. Jadi pada saat beliau itu ada semacam fanatisme sektarian. Persis seperti yang kita alami sekarang. Situasi kedua adalah, ini menurut saya jauh lebih lakukan lagi dengan sudah sekarang. Al-Ghazali melihat bahwa ilmu-ilmu yang pada saat itu, yang nampak cover luarnya itu ilmu-ilmu agama, ternyata itu dipakai oleh para praktisinya untuk tujuan duniawi. Untuk mencari kayaan, dekat dengan kekuasaan, untuk mencari kepolaritas, status sosial, mencari kebanggaan, untuk menang debat melawan musuh. Karena itu pada saat itu, ilmu debat itu berkembang dengan pesat sekali. Salah satu ulama penting atau sarjana Islam penting di era klasik yang menulis tentang buku, tentang cara berdebat, itu gurunya sendiri. Yaitu Muhammad Haram yang beliau menulis kitab judulnya Al-Khafi atau Jajal. Jadi Al-Ghazali ini menghadapi situasi yang kurang lebih sama dengan kita sekarang. fanatisme sektarian, masing-masing kelompok merasa benar sendiri. Terus, orang-orang yang katanya ulama, itu menggunakan ilmunya untuk mencari sesuatu yang di luar tujuan pokoknya. Nah, itu yang dijawab oleh Iqya. Kalau Anda baca Iqya, itu Al-Ghazali itu dalam banyak bagian Iqya itu mengkritik ulama yang disebut dengan ulama' suh. Ulama' yang buruk. Ulama' suh itu definisi Al-Ghazali adalah ulama' yang mencari ilmu, bukan untuk Allah. Yaitu ulama' yang mencari ilmu atau mencari pengetahuan untuk tujuan duniawi, tujuan politik, termasuk tujuan untuk menang debat. Kalau sekarang ya bahasanya untuk big war, untuk ya menang-menangan dalam debat. Seru-seruan. Seru-seruan. Itu yang dikritik oleh Iqya. Dan kalau kita baca Iqya itu, saya membaca Iqya sekarang itu, ini seperti Iqya itu addressing our problem. Apa itu sekarang itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.